Selamat datang di channel Dekal 8000 Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Ya Di video kali ini kita akan membahas Mengenai modifikasi Yamaha Vasio Seperti kalian tau Yamaha Vasio itu baru di launching Akhir bulan Januari ya tahun 2022 Dan Vasio ini menurut saya cukup hype ya Di masyarakat Jadi Ya kawan-kawan bisa lihat lah Bentuknya yang Benar-benar unik ya Benar-benar unik Terus Dia masuk ke kelas Klesi Yamaha ya Kutusnya dibikinin kelasnya Klesi Klesi Yamaha ya Untuk menemani Maksi Yamahnya Ya jadi Di video kali ini Saya akan membahas Salah satu Modifikasi Yamaha Vasio Yang menurut saya Udah Pol banget Top banget ya Itu Vasionya di belakang saya Kelihatan ya Oke Kita langsung aja ya Kita langsung lihat Apa saja modifikasi yang Ada di Yamaha Vasio ini Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia Yamaha Vasio Warna kuning Mungkin mirip kayak Minion gitu ya Kayak mirip kayak Minion Ini repaint Jadi kalau kawan-kawan Jadi kalau kawan-kawan nyari ke dealer Ada Yamaha Vasio warna kuning nggak Jawabannya nggak ada Ini adalah repaint Dari warna hitam Jadi warna kuning Ini garapan dari triple S Di Karangasem ya Nanti IG-nya nanti saya taruh di kolom deskripsi Siapa tahu Ada yang mau ngechat Atau bikin karbon Atau Ya Untuk modif motornya Bisa langsung aja dihubungin nanti ya Oke kita langsung cek aja Modifikasinya Seperti yang kawan-kawan lihat Dari chatnya aja dulu Ini udah pasti warnanya Warna kuning Ya Terus disini banyak banget Bertebaran Ada part-part WTP ya Karbon WTP Warna transport printing Ini Dari dasinya Terus kita lihat Kita bisa lihat dari ini Ini si speedometer Terus Bisa lihat disini Dari tempat cantolan barangnya si Yamaha Vasio ini Terus dari cover si kenal pot Terus si Mana-mana Si kipasnya itu disana Terus untuk pelindung panas dari si Kenal pot juga Udah metode Tapi terus ini juga Dari covernya si stop lamp juga Udah WTP juga Ya Ini platnya masih STCK Oh ini juga ketinggalan Ya Dari si Cover filternya Udah Carbon WTP juga Oke Selain itu Kita lihat lagi Modifikasinya Dari kaki-kakinya juga Dari fasio-nya juga Sudah Sudah berubah ya Bukan ban sama velgnya sih Tapi lebih ke Disk brake-nya Dia udah menggunakan part up top market Disini logo-nya sih logo Brembo Disini ya Nih Lalu Upset down Jadi saya tanya owner-nya lupa nih Meraknya apa Kok upset down sih Ini cuman shockbacker biasa Traskopic biasa Cuman Dibikin warna Biar mirip kayak upset down gitu Jadi ada emas Ada silver gitu ya Itu Terus Ada Apa namanya Caliper Brembo disini Caliper Brembo 20 ton Temennya selang rem Dari Hell Ya Oke Disini bautnya juga Banyak baut ProBolt disini ProBolt 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 Nanti disini ProBolt Di belakang juga ProBolt juga nanti ya Oke Disini sudah Kita beranjak Ke bagian atas Ini Classo Ya Dari si handle Remnya Pake produk dari Classo Kiri kanan Warna ini juga Warna emas Yang kita menyesuaikan Sama warna kuningnya ini ya Terus Disini Dari handle nya Handle kalian gak bisa lihat Menggunakan dari Puig Terus disini juga Dari si Jalu nya Ini gak ada mereknya Cuman disini ada Model kayak gini Keliatan gak Ada ungunya Ada emasnya Terus ada baut ProBolt juga disini Spion Juga ada di WTP juga Spion Terus disini dikasih aksen Semacam Brand titanium gitu ya Brand titanium kayak gitu Oke Nah ini juga Hampir ketinggalan juga Disini juga ternyata Ada WTP juga disini ya Carbon WTP juga Untuk di charger Untuk tempat charger Handphone disini Terus Yang paling terakhir Yang baru saja Dibeli kemarin adalah Nih Karpet Deck nya Fazio Karpet deck Fazio Jadi deck nya Kayak ini Kawan-kawan Bisa liat ya Modalnya kayak gini Terus nanti bisa tinggal Dibaut aja sih Tinggal dibaut Berapa gitu Yaudah tinggal dipake Ya fungsinya sih enak Supaya sih Nggak licin Terus kalau Bawa barang sesuatu itu Biar si deck aslinya Di bawahnya ini Nggak Nggak baret-baret Terus disini juga ada Cantolan Cantolan barang Merknya sih Hang disini ya Jadi bisa naruh barang disini Terus motifnya pun unik disini Kayak apa saya bilang ya Kayak Revet-revetan gitu ya Paku revet gitu ya Keren Keren Ini dia Baut probol 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 Itu probol Sampai tutup oli juga Probol juga Terus Nah ini juga Di mesin juga Bautnya probol semua Dan yang paling Garang disini adalah Sobaker Ohlins nya Tentu ya Ini Sobaker Ohlins Jadi saya sudah mencari referensi Di website-nya Ohlins Untuk Yamaha Fazio Originalnya memang nggak ada Cuma dia bisa pakai Dari kepunyaan Mio Atau Lexi Ya YA 110 2012 Kalau nggak salah Ya tipenya Harganya sekitar Tiga setengahan Kalau di web Ininya resminya si Siapa namanya Si Ohlins Untuk harga saya ini Ya Terus disini juga Ada buat Ohlins juga disini Terus untuk di bagian Pengeremannya disini Untuk bautnya juga diganti Kayak gini Pake aftermarket Kayak gini Ya Estimasi sih kurang lebih Kurang lebih Ya sekitar 10 jutaan lah Habis untuk si Yamaha Fazio Yang sekarang berwarna Kuning ini Oke Ya saya rasa demikian saja dulu Video Singkat mengenai Modifikasi dari Yamaha Fazio Yang sudah di repaint Jadi warna kuning ini Ya semoga Kauan-kauan bisa Mendapatkan Inspirasi Jika kauan-kauan ingin Memodifikasi Yamaha Fazio Kawan-kauan Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa di like Share, komen, dan di subscribe BK8000 Kita ketemu lagi Dari video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton